Intro Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demi konten sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur, naikkan cegat truk yang melaju kencang. Boboto Tuding panitia pelaksana pertandingan Persib kontra Persabaya Lalai, hingga menewaskan 2 orang supporter. Serunya bertempur ala tentara menggunakan senjata Airsoft Guard. Informasi pertama untuk Anda, warga kecamatan Cicendo, kota Bandung, menggagalkan upaya perampokan oleh sejumlah pria bersenjata tajam. Sebuah kamera pengawas merekam 3 perampok yang akan melakukan tindak kriminal pada Rabu Dinihari di Jalan Citra, kecamatan Cicendo, kota Bandung. Pria berbonceng tiga ini melihat ada seorang pria yang merupakan penjual nasi goreng duduk di depan warung kelontok. Lalu ketiga perampok langsung menghentikan sepeda motornya dan menghampiri korban. Sadar akan dirampok, pria ini langsung kabur ke dalam warung dan dua dari tiga perampok mengejarnya masuk ke dalam warung. Komplotan perampok ini mengancam korbannya dengan menggunakan senjata tajam agar korban menyerahkan gawainya. Beruntung korban yang berteriak membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi keluar rumah untuk menangkap ketiga perampok. Ketiga perampok langsung kabur dengan sepeda motornya. Mohamad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Perampokan juga terjadi di kawasan komodor Supadio Cicedo, kota Badung. Kali ini telpon genggam milik seorang remaja dirampas oleh perampok. Tiga orang remaja yang sedang asik bermain telpon genggam tiba-tiba didatangi oleh dua orang perampok yang membawa senjata tajam. Mengetahui kedatangan para perampok, dua dari tiga orang korban langsung kabur. Sementara satu korban lainnya tak berdaya sehingga telpon genggam miliknya berhasil diambil oleh perampok. Sebelumnya kedua perampok juga mencoba mengambil sepeda motor milik korban. Namun gagal karena korban membuang kunci sepeda motornya. Motor sempat meminta kunci motor, dia nodongin senjata juga, sempat dikejar, dia juga masih nodong senjata. Jadi sempat diambil sama saya, sama sempat dilempar. Dilempar ya, langsung kabur aja gitu ya. Langsung kabur. Saat ini polisi telah menerima laporan dari para korban dan masih mencari identitas kedua perampok. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Lagi-lagi ulah konyol dan berbahaya dilakukan sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur. Demi konten media sosial, mereka nekat cegat truk yang sedang melaju kencang. Belum lama ini, sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur menjadi perhatian di media sosial. Karena salah satu dari sekelompok remaja ini nekat memberhentikan truk yang sedang melaju kencang di jalan raya Cipanas, tepatnya di depan pasar rakyat. Beruntung sang sopir dapat menghentikan laju kendaraannya, sehingga tidak ada korban jiwa. Warga setempat pun mengaku resah dan terganggu atas kejadian ini. Cuma mereka informasi sih didapat orang bawah, karena di sini. Tapi sejak viral tuh videonya nyebar, sudah tidak ada lagi sih. Usianya berapa kan itu? Sekitar masih-masih usia SMP lah, remaja-remaja. Viralnya asih berbahaya yang dilakukan oleh sekelompok remaja langsung direspon oleh polisi. Polisi kini telah mengetahui identitas para remaja, dan selanjutnya mereka akan segera diberi pembinaan. Secara hukum ini ada hubungannya, pidananya, yaitu mengganggu ketertiban jalan raya. Itu ada di undang-undang lalu lintas. Saya rasa motif ya untuk konten. Agar tidak terjadi hal serupa, polisi akan berpatroli di sejumlah titik rawan yang sering digunakan untuk melakukan aksi berbahaya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang pemuda yang dikabarkan hilang di Sungai Cirende Kabupaten Ciamis akhirnya ditemukan di tengah hutan dalam kondisi depresi. Pencarian terhadap Ade Irawan, seorang pemuda yang dilaporkan hilang di Sungai Cirende Kabupaten Ciamis pada selasa kemarin akhirnya membuahkan hasil. Ade Irawan ditemukan oleh tim SAR di tengah hutan sekitar 3 km dari titik lokasi hilang dengan kondisi depresi. Ade pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mencari kayu bakar. Dan saat ini Ade dibawa oleh polisi ke tempat khusus. Untuk saat ini kami menempatkan korban di tempat khusus dulu dikarenakan dan dikhawatirkan ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjut dari kepolisian barangkali sebab akibat dari kejadian ini ada penyebabnya yang berbau pidana maupun yang lainnya. Sebelumnya Ade Irawan dilaporkan hilang saat sedang memancing di Sungai Cirende. Keluarga hanya menemukan alat pancing dan sepeda motornya yang masih berada di dekat sungai. Setelah menerima laporan, warga dan tim SAR dari BPBD Ciamis mencari Ade dengan menelusuri sungai menggunakan perahu. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Jasad salah satu korban yang ditemukan tewas di pantai ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi tiba di rumah duka. Suasana haru menyelimuti rumah duka saat jasad Ade tiba dengan mobil ambulans. Isak tangis tak bisa dibendu saat keluarga melihat jasad Ade yang berada di dalam kantung mayat. Ade merupakan salah satu korban yang ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di pantai ujung Genteng beberapa waktu lalu. Di mata keluarga, Ade dikenal baik dan ramah. Ade merupakan anak kedua dari pasangan Jana dan Ella. Saat ini keluarga dan kerabat hanya bisa berharap polisi segera menemukan pelaku keji yang tega menghabisinya wah Ade. Selanjutnya jasad Ade akan dikebumikan di TPU Kampung Cetangkil, Desa Limus, Nunggal, Kecampatan Bantar Gadung yang tidak jauh dari rumah duka. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sementara itu kabar tak mengenakan datang dari pekerja migren Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri. ABK asal Kabupaten Cirebon meninggal di atas kapal di Taiwan. Sedang seorang asisten rumah tangga asal Indra Mayu dianiaya majikan di negara yang sama. Suasana duka menyelimuti rumah Pulung dan Nani di Desa Curug, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Putra Bung Sunya, Lani Nugraha yang bekerja sebagai anak buah kapal di Taiwan dikabarkan meninggal dunia saat tengah bekerja di kapal Sunze 836. Informasi meninggalnya korban baru diterima keluarga Kamis minggu lalu. Padahal korban telah meninggal dunia tanggal 9 Juni 2022. Almarhum Lani Nugraha sebenarnya sudah habis masa kontrak kerjanya Desember tahun lalu. Namun tidak juga dipulangkan perusahaan hingga dikabarkan meninggal dunia di atas kapal. Keluarga menyesalkan pengerah tenaga kerja PT Samuel Jaya Maritim Jakarta yang tidak juga memulangkan Lani Nugraha setelah putus kontrak akhir tahun lalu. Kecewanya gini asal saya dibohongi, saya kan ngomong, kalau anak nggak kerja dikembalikan, kenapa nggak dikembalikan, susah katanya tuh. Saya harus lapor, lapor, iya mbak ini saya udah lapor katanya tuh. Apa saya harus lapor ke pemerintahan nggak usah, gitu saya mah ini, minta kepastian, harus dipercepat jenangnya harus kesinikan. Dari Indramayu, seorang tenaga kerja Indonesia asal desa Kedokan Bunder, Reni yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan, viral menjadi korban penganiayaan oleh majikannya. Dalam sejumlah cuplikan video, Reni mengalami luka di sekujur tubuhnya, bahkan gendang telinganya pecah dan tubuhnya kurus-urus. Reni yang telah bekerja selama 14 bulan, dianiaya majikannya setelah memecahkan gelas dan tidak mampu membayar ganti rugi. Perangkat desa setempat telah melaporkan kejadian ini ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2M Ibn Indramayu, agar korban bisa segera dipulangkan ke tanah air. Dan saya berharapannya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Ibu Bupati dan Bapak Presiden, mohon dibantu pemulangan Ibu Reni ke tanah air. Serikat Buruk Migran Indonesia meminta pemerintah Indonesia melakukan pembelaan agar majikan yang menganiaya Reni bisa diproses hukum. Menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga akhir tahun 2021 lalu ada hampir 8.000 pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di Taiwan. Mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, pekerja pabrik, hingga anak buah kapal penangkap ikan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demi konten sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur, nekat cegat truk yang melaju kencang. Boboto Tuding Panitia pelaksana pertandingan persip kontra persabaya lalai hingga menewaskan dua orang supporter. Serunya bertempur ala tentara menggunakan senjata airsoft guard. Uang tabungan sekolah tak kunjung dikembalikan. Puluhan orang tua siswa SD Negeri Dharma Raja II Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendatangi sekolah. Puluhan orang tua alumni murid SD Negeri Dharma Jaya II Sumedang menuntut pengembalian uang tabungan sekolah senilai 430 juta rupiah yang sudah sejak 2020 lalu belum dicairkan. Para orang tua ini menilai pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab. Harapannya ya uang kami kembali. Uang kami kembali gitu. Biar istilahnya kami juga selesai urusan kami ke sekolah dan kami bisa melanjutkan hidup. Kita selama ini menjaga nama baik aktivitas sekolah yang anak kita sekolah di situ. Tapi sekarang setelah didalami semuanya merasa seolah cuci tangan. Tidak ada pertanggung jawaban sama sekali. Uang tabungan para siswa selama enam tahun bersekolah di SD tersebut rupanya digunakan oleh seorang mantan guru sekolah tersebut yang kini telah pensiun. Dengan lali orang tua ingin ada target kapan lagi itu uang dicairkan juga ada waktu ditentukan kapan cair. Pihak kami pun otomatis sebagai pembina atau sebagai pengawas, pihak sekolah belum bisa menjawab. Karena uang yang diperoleh yang seharusnya didapatkan itu otomatis masih ada di ruang lingkungan namanya Agus itu sendiri. Orang tua mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum agar penyelesaian secara adil bisa didapatkan. Agung Munawan melaporkan dari Kabupaten Sumedam. Penderita demam berdarah dengi di kota Tasikmalaya terus meningkat. Data penderita DBD yang dirawat di RSUD Dr. Soekarjo, kota Tasikmalaya. Sejak awal tahun 2022, jumlah pasien DBD tersebar terjadi pada bulan Januari yaitu 164 orang. Lalu turun separuhnya di bulan Februari. Namun di bulan berikutnya jumlah kasus terus naik. Dan dalam bulan Juni saja sudah 59 orang yang dirawat akibat DBD. Untuk mencegah meluasnya penularan demam berdarah, masyarakat diimbau menjaga lingkungan dari air bersih yang terbuka dan bisa dijadikan tempat nyamuk demam berdarah berkembang biak. Informasi lainnya, ratusan supporter Persib beruncuk rasa di Gedung Graha Persib. Mereka menuding panitia pelaksana pertandingan Persib kontra Persabaya di GBLA 17 Judi lalu lalai, hingga dua orang Boboto tewas. Ratusan supporter Persib selasa lalu mendatangi Gedung Graha Persib kawasan Sulanjana, Kota Bandung untuk berunjuk kerasa. Sebagai sesama Boboto, mereka menyampaikan rasa duka dan solidaritas atas tewasnya dua orang Boboto asal Kota Bandung dan Bogor saat akan menonton pertandingan Persib melawan Persebaya Surabaya Jumat 17 Juni lalu. Boboto menuntut panitia pelaksana Persib meminta maaf dan mengakui kelalaiannya. Serta melakukan evaluasi menyeluruh kinerja panitia penyelenggara pertandingan Persib. Sudah jelas tentutan kita tidak ada negosiasi bahwa semua stakeholder PANPEL harus dibenahi. Ditunggu dua kali 24 jam. Satu kali 24 jam sampai besok. Satu kali 24 jam untuk menyatakan bahwa. Minta maaf dari Persib ofisial sama mengakui kelalaian bahwa PANPEL kita itu belum siap untuk pertandingan tersebut. Tentunya itu bukan musibah, tapi itu kelalaian dari PANPEL. Namun Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Mukhtad menyatakan apa yang terjadi Jumat lalu adalah musibah, bukan kelalaian. Dua orang bobotol, Sopiana Yusuf asal kota Bogor dan Asyad Solihin warga Cibaduyut kota Bandung adalah penonton yang memiliki tiket resmi. Keduanya tewas terinjak masa penonton yang berupaya merangsak pintu stadion yang ditutup oleh panitia. Saat itu jumlah tiket yang dijual hanya 15 ribu orang. Namun jumlah penonton dalam stadion diperkirakan lebih dari 30 ribu orang. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pasokan vaksin penyakit mulut dan kuku kurang. 70 ribu dosis vaksin anti-PMK minggu ini akan disutikan kepada ternak sehat termasuk yang akan dikurbankan di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Dengan jumlah total hewan kurban mencapai 800 ribu ekor, jumlah vaksin tersebut jauh dari ideal. Hewan kurban yang akan dipotong nantinya akan mendapatkan tanda berupa pelat kuning di telinga berisi kode sertifikat keterangan kesehatan hewan yang bisa dipindahi menggunakan ponsel. Sementara itu penyakit mulut dan kuku terus meluas penyebarannya terutama pada ternak sapi. Dampaknya masyarakat memburu domba untuk dijadikan hewan kurban. Untuk mencegah makin meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku di kota Bogor, petugas BPBD menyemprotkan cairan disinfektan di kadang hewan ternak milik para pedagang di rumah potong hewan RP Habubula kota Bogor. Di tempat ini ada 184 ekor sapi yang bergejelak PMK dan satu ekor sapi mati. Untuk sementara pasar hewan RP Habubula ditutup hingga 29 Juni mendatang. Yang mati pun setelah kita pakai uji klinis, tidak pakai lab, itu satu. Karena kan yang mati itu harus ada dokumennya ya, dokumen hasil visum dan diagnosa matinya itu kenapa. Di luar satu, di luar satu, di sini satu jadi dua ekor. Oh dua ekor di kota Bogor? Di kota Bogor. Sapi ya Pak ya? Sapi. Penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti sapi belakangan ini membuat penjualan domba dan kambing untuk kurban di pasar Ternak Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya meningkat. Jika biasanya hanya 200 ekor, kini pasar hewan bisa dipenuhi oleh domba dan kambing yang mencapai 350 ekor. Alhamdulillah kalau menjelang layak ini ada peningkatan lagi tuh, di hari-hari biasa gitu. Apakah ini karena pengaruh PMK jadi orang pindah ke kurban-kurban yang ke kambing domba Pak? Tidak menutup kemungkinan, karena itu adalah motornya. Harga jualnya pun meningkat dari biasanya 2 juta rupiah menjadi 2,3 hingga 2,5 juta rupiah. Domba yang diperjual belikan di pasar Ciawi adalah domba ternak lokal Tasikmalaya. Diwan Kurniawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari kota Bogor dan Kabupaten Tasikmalaya. Ingin bertempur ala tentara tanpa risiko kehilangan nyawa, olahraga Airsoft Gun bisa jadi pilihan. 32 tim dari berbagai perkumpulan di Pulau Jawa mengikuti kompetisi olahraga ini di kota Cimahi. Selu sekaligus menegangkan kompetisi tembak strategi berkelompok menggunakan senjata Airsoft Gun di Markas Pusat Persenjataan Artileri Pertahanan Udara, Pusen Arhanut, kota Cimahi ini menjadi penawar kangen para pecinta olahraga Airsoft Gun di tanah air yang selama 2 tahun terakhir tidak bertemu kompetisi akibat pandemi. Dalam kompetisi kali ini, setiap tim atau regu terdiri dari 5 orang harus melumpuhkan tim lawan dalam sebuah lapangan dengan sejumlah barikade layaknya sebuah pertempuran. TNI menilai para atlet Airsoft Gun tidak hanya bisa berprestasi dalam olahraga tapi juga bisa direkrut sebagai komponen cadangan pertahanan negara saat dibutuhkan. Atlet, kita bilang atlet itu adalah mereka juga mengsiap untuk sebagai komponen cadangan karena mereka sudah terlatih, sehingga ini manfaatnya baik itu dari segi olahraga permainan yang menjadi gandrungi oleh kaum milenial karena milenial ini harus diarahkan dan kemudian mereka siap untuk dijadikan bagian dari bangsa ini sebagai kompetisi cadangan. Dalam kompetisi ini ada 32 tim dari berbagai kota di Pulau Jawa yang bertanding. Setelah menyisihkan lawan-lawannya, juara pertama diraih tim AJT dari Surabaya disusul anarki dari Magelang dan peringkat ketiga ditempati tim Unpar Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!